Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Oke kali ini saya akan menyampaikan materi tentang good governance pemerintahan yang baik Sebelum melihat video ini guys jangan lupa klik tombol subscribe nya Kemudian share like and comment Oke terima kasih Mungkin teman-teman pernah tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan good governance Good governance ini adalah stila untuk menggambarkan sebuah pemerintahan yang baik Pemerintahan yang baik tentu tidak bisa berjalan atau instan Tetapi membutuhkan yang namanya upaya, membutuhkan yang namanya proses, membutuhkan yang namanya kerja keras Untuk menjadikan pemerintahan tersebut menjadi pemerintahan yang baik Dan wacana good governance Misalnya krisis ekonomi, politik yang terus menerus belum ada tanda-tanda akan terakhir Dampak krisis ekonomi dan politik ini sangat menentukan terhadap pemerintahan Apakah pemerintahan tersebut menjadi baik atau tidak Kita lihat ekonomi Indonesia Kalau kemudian Indonesia sudah mendaya upayakan atau menjadikan perekonomianya lebih baik Dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya Maka tentu ada sebuah perkembangan untuk menunjukkan bahwa ekonomi tersebut maju Misalnya dengan dampak krisis ekonomi Kalau kita lihat isu-isu yang sekarang misalnya wabah corona Apakah virus corona atau wabah virus corona ini berdampak terhadap perekonomian rakyat Karena rakyat yang biasanya bekerja Misalnya ada UMKM Ada kemudian penjual asongan atau pedagang kaki lima Kemudian ada juga penjual baju Kemudian ada juga jual makanan Mereka diharuskan untuk berlibur atas perintah dari pemerintah untuk menjauhi virus ini Atau kita kenal dengan social distance Apakah misalnya dengan kebijakan ini menimbulkan dampak perekonomian Indonesia Kalau kemudian iya Maka solusi apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk menjadikan pemerintahan itu menjadi baik Bukan berarti ketika kita disuruh bekerja di rumah Ternyata ini akan mempengaruhi terhadap ekonomi Maka tentu solusi yang diambil pemerintah ini adalah sebagai upaya untuk kemudian menjadikan Indonesia ini lebih baik Kita lihat saja apakah ini menjadi baik atau tidak Yang kedua misalnya Masih banyaknya korupsi dan penyimpangan penyelenggaraan negara Berbicara masalah korupsi ini memang tidak pernah habis Selalu ada dan semakin bertambah Dengan adanya KPK bukan berarti orang itu akan jerah dengan hukuman yang diberikan atau disangsikan kepada orang yang melakukan korupsi tersebut Atau kita sebut koruptor Justru semakin tahun, semakin hari Ini semakin bertambah Entah apa yang membuat mereka Apa yang membuat mereka doyan atau suka untuk berkorupsi Maka korupsi ini akan menentukan terhadap sebuah pemerintahan Kalau di negara tersebut banyak korupturnya Maka tentu untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik tidak bisa Kemudian kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi demokrasi Nah adanya otonomi daerah ini harapannya Agar pusat pemerintahan itu tidak hanya berada di wilayah ibu kota Misalnya Jakarta Tetapi kemudian memberikan kesempatan kepada daerah-daerah Untuk mengembangkan potensi sumber dayanya untuk menjadi lebih baik Artinya tidak ada lagi sentralisasi terhadap sebuah perekonomian Maka dengan adanya otonomi daerah ini Daerah bisa mengembangkan potensi yang mereka punya Agar kemudian daerah tersebut bisa maju Kemudian Bencana yang tak pernah kunjung regal Misalnya Seperti Corona ya kan Kalau sekarang kita lihat Corona atau Covid-19 ini Virus baru atau virus yang datang ke negeri ini Dan sudah menghantui masyarakat Menghantui orang-orang yang ada di sekeliling kita Menghantui orang tua Menghantui anak-anak Menghantui kita semua Sehingga menyebabkan virus ini seperti Seperti malaikat Israel Yang mau mencabut nyawa seseorang Nah kira-kira Virus ini apakah sudah ditemukan Obatnya atau tidak Ini mari saja kita berdoa kepada Allah Ataupun kepada Tuhan Semoga virus yang ada di Indonesia ini cepat hilang Artinya kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari Dengan tidak ada ketakutan dengan adanya virus ini Karena adanya kesatuan Adanya kerjasama yang dilakukan kita semua Ini akan menjadikan sebuah sarana Agar kemudian virus ini cepat hilang dari bumi kita Dari Indonesia Maka tidak hanya pemerintah yang dijadikan Tolak ukur untuk menghilangkan virus ini Atau mengantisipasi virus ini Tetapi kita sebagai warga negara yang baik Itu harus bisa bekerjasama dengan pemerintah Kalau disuruh untuk bekerja di rumah Ya bekerja saja di rumah Yang kemudian keluyuran kemana-mana yang tidak penting Kemudian jalan ke mall Yang menyebabkan kita ketemu dengan orang-orang yang Mungkin dari orang-orang tersebut Terjangkit dengan virus ini Jadi kita Menjalani saja semuanya ini Agar kemudian virus itu bisa hilang Istilah good governance Ini mulai kita temukan Atau mulai menggema di dalam dunia Ini pada tahun 1990 Istilah good governance Atau pemerintahan yang baik Ini muncul pada tahun 1990-an Baru Kemudian ini semakin bergulir Pada tahun 1996 Nah melihat dari pengertian good governance Ini berasal dari to govern Artinya perintah atau memerintahkan Kemudian menjadi pemerintah dan pemerintahan Ini adalah pengertian secara bahasa Bahwa government itu berasal dari kata to govern Atau untuk memerintah Untuk memerintah sehingga disimpulkan Menjadi sebuah perintah dan pemerintahan Kemudian ada beberapa definisi Ada beberapa pengertian Ada beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa pakar Tentang negara Salah satunya adalah Agus Duyanto Nah menurut Agus itu Good governance itu memiliki Tiga dimensi penting Pertama adalah dimensi kelembagaan Maksudnya apa? Dimensi kelembagaan ini adalah Sebuah sistem administrasi Yang melibatkan banyak pelaku Atau multi stakeholder Baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah Kemudian yang kedua adalah Dimensi nilai-nilai yang menjadi dasar Dalam penggunaan kekuasaan yang diantaranya Mencakup efisiensi Efektivitas Keadilan sosial dan demokrasi Kemudian yang ketiga adalah Dimensi proses Ini berusaha menjelaskan bagaimana Berbagai unsur dan lembaga Memberikan respon terhadap Berbagai masalah publik Yang muncul di lingkungannya Nah menurut Agus Tiga dimensi ini adalah Sarat agar kemudian Good governance tersebut Bisa diterapkan Atau bisa dicapai Apa saja prinsip-prinsip Good governance Nah lembaga administrasi negara Atau kita kenal LAN Ini merumuskan Sembilan aspek fundamental Atau sembilan asas Dalam good governance Yang harus diperhatikan Pertama adalah Partisipasi Yang kedua adalah Penegakan hukum Rule of law Yang ketiga Transparansi Yang keempat Responsif Yang kelima Orientasi kesepakatan Atau Consensus orientation Yang keenam Kesetaraan Tujuh Efektivitas Lapan Akuntabilitas Dan terakhir adalah Visi strategis Nah kesembilan aspek ini Menjadi acuan Bagi lembaga administrasi Negara Untuk menciptakan Sebuah pemerintahan Yang baik Kita pretelis Satu persatu Partisipasi Apa yang dimaksud Dengan partisipasi Asas partisipasi Adalah bentuk Keikusertaan Warga masyarakat Dalam pengambilan Keputusan Baik langsung Maupun Melalui Lembaga perwakilan Yang sah berdasarkan Prinsip demokrasi Yang kebebasan Berkumpul Dan mengungkapkan Pendapat secara Konstruktif Maksudnya adalah Masyarakat Atau warga masyarakat Dalam pengambilan Keputusan Baik langsung Maupun tidak Itu harus Ada Andilnya Harus ikut Andil Di dalam Kesertaan Pengambilan Keputusan tersebut Bukan Pasif Tapi Warga masyarakat Juga ikut Aktif Dalam Pengambilan Keputusan Tersebut Yang kedua Adalah Penegakan Hukum Nah Aspek Penegakan Hukum Adalah Pengelolaan Pemerintahan Yang profesional Harus didukung Oleh Penegakan Hukum Yang Berwibawa Nah Realisasi Wujud Good Governance Penegakan Hukum Ini Pertama Adalah Supremasi Hukum Kedua Adalah Kepastian Hukum Ketiga Adalah Hukum Yang Positif Keempat Adalah Penegakan Hukum Yang Konsisten Dan Non Diskriminatif Yang Kelima Adalah Independensi Peradilan Ini Adalah Beberapa Aspek Dari Penegakan Hukum Yang Ketiga Adalah Transparansi Ya kan Transparansi Adalah Unsur Lain Yang Menopang Terwujudnya Good Governance Akibat Tidak Adanya Prinsip Transparansi Ini Menurut Banyak Ahli Indonesia Telah Terjerembab Kedalam Kubangan Korupsi Yang Sangat Parah Betul Bahwa Ketika Tidak Ada Sebuah Transparansi Dalam Pemerintahan Maka Korupsi Ini Akan Menyeraja Lelat Akan Semakin Bertambah Dan Orang Akan Melakukan Korupsi Karena Tidak Adanya Bentuk Transparansi Tadi Tetapi Ketika Dimensi Transparansi Sudah Ada Atau Sudah Diterapkan Maka Tidak Ada Lagi Orang Menutupi Anggaran Misalnya Tidak Lagi Ada Orang Mengambil Uang Orang Lain Karena Sudah Ada Yang Namanya Transparansi Tadi Yang Keempat Adalah Responsif 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 Ini Adalah Salah Satu Prinsip Dari Good Governance Yang Kesembilan Tadi Nah Di Dalam Hal Ini Pemerintah Harus Tanggap Terhadap Persoalan Persoalan Masyarakat Ya kan Pemerintah Tidak Menunggu Akan Adanya Sebuah Masalah Yang Ada Di Masyarakat Tetapi Pemerintah Harus Proaktif Di Dalam Persoalan Persoalan Masyarakat Karena Masyarakat Itu Masalahnya Komplek Banyak Sekali Jadi Kalau Kemudian Pemerintah Tidak Terjen Langsung Kepada Masyarakat Maka Masyarakat Merasa Tidak Diperhatikan Dan Ujungnya Mereka Akan Melakukan Demo Dan Kemudian Yang Kedua Pemerintah Harus Memahami Kebutuhan Masyarakat Bukan Menunggu Mereka Menyampaikan Keinginan Keinginannya Ya kan Keinginan Masyarakat Itu Harus Diterima Keinginan Masyarakat Itu Harus Diakomodasi Menjadi Sebuah Masukan Kalau Kemudian Keinginan Tersebut Baik Untuk Masyarakat Secara Publik Maka Harus Dikaji Ulang Harus Diterapkan Tapi Kalau Kemudian Itu Jelek Maka Enggak Usah Dipakai Yang Ketiga Pemerintah Harus Proaktif Mempelajari Dan Menganalisis Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Kebutuhan Masyarakat Sebagaimana Saya katakan Tadi Itu Banyak Segali Ya kan Pemerintah Dalam Hal ini Harus Menjemput Bola Bukan Menunggu Bola Bukan Menunggu Bola Misalnya Ketika Adanya Ketika Ada Banjir Baru Pemerintah Terjun Ke TKP Coba Ada Upaya Upaya Agar Kemudian Banjir Itu Tidak Terjadi Misalnya Dengan Menggali Drainase Atau Kemudian Membuang Sampai Yang Ada Di Kali Dan Sebagainya Kemudian Yang Kelima Konsensus Konsensus Maksudnya Adalah Keputusan Apapun Itu Harus Dilalui Dengan Mekanisme Musyawarah Ini Sebagaimana Yang Diajarkan Oleh Nabi Para Sahabat Dan Sebagainya Untuk Memutuskan Sebuah Permasalahan Itu Harus Dilakukan Dengan Musyawarah Kemudian Yang Keenam Itu Adalah Kesetaraan Atau Equity Kesetaraan Ini Adalah Kesamaan Dalam Perlakuan Dan Pelayanan Publik Asas Kesetaraan Ini Mengharuskan Setiap Pelaksana Pemerintah Untuk Bersikap Dan Berperilaku Adil Dalam Hal Pelayanan Publik Tanpa Mengenal Perbedaan Keyakinan Suku Jenis Kelamin Dan Kelas Sosial Kesetaraan Ini Menciptakan Sebuah Keserasian Kesetaraan Menciptakan Sebuah Keadilan Kesetaraan Tidak Menciptakan Diskriminasi Artinya Semua Aspek Itu Dilayani Misalnya Perempuan Itu Tidak Hanya Misalnya Bekerja Di Dapur Tetapi Perempuan Itu Bisa Bekerja Mandiri Bisa Bekerja Kemudian Kalau Dulu Misalnya Sebelum Adanya Era Kartini Itu Perempuan Hanya Di 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 Rumah Tidak Tidak Melakukan Sebuah Aktivitas Di Luar Misalnya Bekerja Tetapi Sekarang Itu Semuanya Sama Baik Perempuan Mereka Punya Satu Kesempatan Punya Satu Kesamaan Punya Satu Apa Perlakuan Yang Sama-sama Adil Tidak Ada Perbedaan Tadi Begitu Juga Misalnya Di Dalam Hukum Tidak Tidak Lagi Membedakan Dia Anaknya Pejabat Tidak Lagi Membedakan Dia Anaknya Presiden Tidak Lagi Membedakan Dia Anaknya Polisi Tetapi Ketika Ada Di Dalam Sebuah Meja Hukum Semuanya Sama Semuanya Sama Misalnya Kemudian Tidak Lagi Ada Perbedaan Keyakinan Suku Jenis Kelamin Dan Kelas Sosial Ini Sesuai Dengan Prinsip Pancasila Atau Benika Tunggal Ika Berbeda Beda Tetapi Tetap Satu Jua Ketujuh Efektivitas Dan Efesiensi Apa Yang Dimaksud Efektivitas Dan Efesiensi Nah Untuk Menjunjung Asas-asas Yang Telah Disebutkan Di Atas Pemerintah Yang Baik Dan Bersih Juga Harus Memulai Kriteria Efektivitas Dan Efesiensi Yang Berdaya Guna Dan Berhasil Guna Ini Lebih Kepada Daya Guna Kemudian Kriteria Efektivitas Itu Biasanya Diukur Dengan Parameter Produk Yang Dapat Menjangkau Sebesar-besarnya Kepentingan Masyarakat Dari Berbagai Kelompok Dan Lapisan Masyarakat Kemudian Asas Efesensi Ini Umumnya Diukur Dengan Rasionalitas Biaya Pembangunan Untuk Memulai Kebutuhan Semua Masyarakat Semakin Kecil Biaya Yang Tercapai Untuk Kepentingan Yang Terbesar Maka Pemerintah Tersebut Termasuk Dalam Kategori Pemerintahan Yang Efesien Kemudian Yang Kedelap Akuntabilitas Akuntabilitas Adalah Pertanggungjawaban Pejabat Publik Terhadap Masyarakat Yang Memberinya Kewenangan Untuk Mengurusi Kepentingan Mereka Setiap Pejabat Publik Dituntut Untuk Mempertanggungjawabkan Semua Kebijakannya Perbuatan Moral Maupun Netralitas Sikapnya Terhadap Masyarakat Inilah Yang Dituntut Yang Dituntut Dalam Asas Akuntabilitas Dalam Upaya Menuju Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Kemudian Yang Terakhir Itu Adalah Visi Strategis Nah Visi Strategis Ini Adalah Pandangan Pandangan Strategis Untuk Menghadapi Masa Depan Artinya Indonesia Harus Mempunyai Strategi Jangka Pendek Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Untuk Menciptakan Sebuah Pemerintahan Yang Baik Tadi Kemudian Kebijakan Apapun Yang Akan Diambil Saat Ini Harus Dipertimbangkan Akibatnya Pada 10 Atau 20 Tahun Yang Akan Datang Kemudian Harus Mempunyai Kemampuan Menganalisis Persoalan Dan Tantangan Yang Akan Dihadapi Nah Persoalan Persoalan Yang Ada Di Masyarakat Itu Harus Selalu Dianalisis Kira-kira Masalah Apa Indikatornya Apa Kemudian Solusinya Bagaimana Nah Untuk Mengujudkan Prinsip Tersebut Atau Sembilan Prinsip Good Government Tadi Ada Lima Prioritas Yang Harus Dilakukan Pertama Adalah Penguatan Fungsi Dan Peran Lembaga Perwakilan Ini DPR MPR Ini Adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Yang Harus Ekstra Kerja Keras Harus Menguatkan Fungsinya Sebagai Perwakilan Rakyat Tetapi Harus Mempertimbangkan Kebutuhan Masyarakat Kemudian Kemandirian Lembaga Peradilan Lembaga Peradilan Memang Harus Bersifat Mandiri Agar Menimbulkan Netralitas Agar Independensi Tidak Memihak Satu Dengan Yang Lainnya Kemudian Aparatur Pemerintah Yang Profesional Dan Penuh Integritas Nah Pemerintah Yang Baik Itu Harus Profesional Dan Mempunyai Integritas Yang Tinggi Kemudian Masyarakat Madani Civil Society Masyarakat Yang Aktif Masyarakat Yang Terbuka Ini Yang Dimaksud Dengan Masyarakat Madani Kemudian Penguatan Upaya Otonomi Daerah Otonomi Daerah Ini Tujuannya Adalah Untuk Mengakomodasi Daerah Daerah Yang Ada Misalnya Daerah Kalimantan Sumatera Papua Itu Harus Diperhatikan Dengan Cara Memberikan Otonomi Kepada Daerah Tersebut Untuk Mengolah Sumber Daya Manusianya Sumber Daya Alamnya Agar Menghasilkan Keuntungan Bagi Daerah Tersebut Agar Agar Daerah Tersebut Bisa Berkembang Kemudian Unsur Unsur Utama Good Governance Satu Akuntabilitas Dua Transparansi Tiga Oveness Keterbukaan Keempat Aturan Hukum Rule Of Law Lima Kompetensi Management Yang Kenam Hak Asasi Manusia Terakhir Ada Tiga Domain Yang Harus Bergerak Atau Harus Aktif Di Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Satu Adalah Pemerintah Ciptakan Politik Dan Hukum Yang Kondusif Kedua Free Part Swasta Ciptakan Pekerjaan Dan Pendapatan Ketiga Adalah Community Masyarakat Peran Aktif Dan Positif Dalam Kegiatan Ekonomi Politik Sosial Ketiga Elemen Ini Ketiga Unsur Ini Harus Bekerja Sama Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Kita Ambil Contoh Misalnya Tentang Virus Covid 19 Ini Tidak Hanya Pemerintah Yang Harus Kerja Keras Kerja Ekstra Membuat Edaran Atau Membuat Aturan Atau Membuat Regulasi Tentang Virus Ini Kemudian Swasta Juga Apa Misalnya Swasta Bisa Menciptakan Sanitizer Atau Kemudian Membuat Masker Kemudian Kita Sebagai Masyarakat Harus Menjaga Lingkungan Kalau Misalnya Pemerintah Sudah Menghimbau Kepada Rakyatnya Untuk Work At Home Atau Kerja Di Rumah Ya Kita Harus Mengapresiasi Dari Kebijakan Tersebut Jadi Ketiga Lembaga Ini Pemerintah Pihak Swasta Kemudian Masyarakat Ini Sebagai Sebuah Komponen Yang Tidak Bisa Diprisahkan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Harus Bersatu Padu Untuk Memujudkan Negara Yang Baik Oke Cukup Sekian Materi Kita Tentang Pemerintahan Yang Baik Semoga Indonesia Menjadi Negara Yang Baik Walaupun Indonesia Dilanda Dengan Berbagai Macam Cobaan Rintangan Tetapi Indonesia Harus Tetap Kuat Disamping Kita Berusaha Kita Juga Harus Berdoa Memohon Kepada Allah Memohon Kepada Tuhan Agar Bencana Ini Cepat Kelar Dan Kita Bisa Melakukan Aktivitas Kita Sebagaimana Mestinya Jangan Lupa Subscribe Prairopak Channel See you Next Vlog Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh